Selamat pagi semua Langi Ya memang namanya Namanya siapa pula Harus apa sih itu kita pernah tahu Mau sudah kita susun sebaik mungkin Program, instruksi, pelatih Semua sudah kita terapkan Namanya Pas lagi datang momen yang gak kita inginkan Itu gak bisa dihindari Takdir itu gak bisa dihindari Tapi Yang lewat sudah lewat Gak bisa Mau kalian bahasanya ini salah itu salah Itu gak akan merubah situasi Gak akan merubah hasil pertandingan Ya kan Tapi poinnya Adalah Bagaimana di saat proses itu Kalian saling menyadari satu sama lain Oh ini bukan hanya kesalahan dia Tapi semua berawal dari saya Kenapa Di saat kalah itu Di dalam lapangan itu kalah satu kalah semua Karena apa Semua proses itu kan dari striker Contoh Proses goalnya seperti apa tadi saya gak tahu Semua kan awal dari striker Kalau striker gak nutup stoppernya Otomatis bola itu gak akan lewat Ya kan Lewat striker Lewat gelandang Lewat sayap Tanggung jawabnya lagi pemain belakang Habis itu Keeper Jadi semuanya itu Sama-sama dirasakan Jangan Hanya ini yang salah Oh ini kan Karena dia gak cover Oh ini kan karena Nangkap yang salah Ini kan karena Gak bisa Jadi semua salah Lupakan itu Kalian intropeksi diri masing-masing Kurang saya apa Kurang saya apa Oh saya kurang Gercep Latihan lagi Agility Agility Tata-tata Supaya apa Kalian punya daya ledak Ya kan Kalian punya daya ledak Kalian minta sama coach Masukan dari coach Atau lihat video Lihat video pertandingan Kurang saya dimana Coach kurang saya dimana Evaluasi namanya Evaluasi kalau secara pribadi Kalian susah Biasanya hanya Sekedar mendengarkan Tapi kalau kalian evaluasi Kayak kemarin itu Coach punya video Video pertandingan Kalian bisa lihat sama-sama Bukan untuk menyalahkan Pemain satu ke pemain yang lain Bukan Tapi evaluasi secara tim Dan itu yang dilakukan Pemain liga satu pun kayak gitu Habis pertandingan Atau sebelum pertandingan Kita itu ada namanya evaluasi Sebelum pertandingan Kita evaluasi tim lawan Setelah pertandingan Kita evaluasi tim sendiri Ya kan Nah Jadi masih banyak pertandingan Masih banyak Dan ini bukan akhir Ini bukan akhir Kalian masih punya Berapa pertandingan lagi Jadi Jangan terbawa Suasana eforia kemarin Dan jangan terlalu larut Dalam kekalahan hari ini Ya kan Kemarin-kemarin Hari ini-hari ini Besok ya besok Besok yang menentukan hasil Kita Dalam artian Seberapa besar usaha kalian Untuk mencapai itu Ya kan Nah kalian ini kan masih proses Sama-sama ya Tapi itu jangan jadikan alasan Ya Kejar itu Kejar itu Punya kemauan dulu Ya Tidak usah dipikir lagi Fokus ke depan Ke depan Ajak teman-temannya Whatsapp Atau apa Yuk Kita bisa yuk Atau bikin suasana tim Di saat latihan Enjoy Ya kan Supaya kalian Berapa Empat pertandingan Hebat Lima pertandingan Lima pertandingan Kalian bisa menangkan semua itu Kalian itu jadi Jadi topik pembicaraan orang Menang-menang-menang Kalian bisa peringkat tiga Bisa peringkat dua Ya kan Nah kejar itu dulu Kalaupun Seumpamanya Kalian untuk juara itu sudah Kayak kecil harapan Karena poinnya terlalu jauh Kejar Yang dekat Tiga Step by step Tiga Dua Jangan langsung ambil ke atas Step by step Supaya kalian Tidak susah untuk jangkaunya Kadang kita itu Hanya berpikir Lawan nanti yang ketiga ini Paling berat Jangan Setiap lawan berat Dan setiap lawan Poinnya tiga Setiap lawan Poinnya tiga Mau musuh itu Kamu bantai lima kosong Mau musuh itu Pembicaraan berapa Tetap tiga Mau PSF kemarin Kalian draw Sama umpamanya hari ini Itu yang sama Tetap poinnya Jadi Fokus kalian Bagaimana Untuk Lebih baik lagi Kedepannya Fokus kalian Bagaimana Menjalankan instruksi pelatih Setiap harinya Tanpa Menggerutu Karena memang Tugas kalian disini Itu Mendengar Dan menjalankan instruksi pelatih Kalau kalian Tidak menjalankan instruksi pelatih Percuma Kalau kalian Hanya mengandalkan Kemampuan kalian sendiri Itu percuma Itu percuma Tapi Bang Lerby yakin Dari kemampuan Kalian semua Kalian bisa Kalian bisa Cuma memang Butuh waktu Tidak bisa Tidak bisa Jadi Bang Lerby juga Latihan itu Bukan ujuk-ujuk Kayak sekarang Enggak Gitu loh Butuh proses yang panjang Tidak Setahun dua tahun Bertahun-tahun Bang Lerby Kejar itu Cuma Momentumnya itu Di saat 2012 Setelah Setelah 6-7 tahun Bang Lerby Tarkam di mana-mana Keling di mana-mana Baru tuh Baru merasakan Namanya Mulai dari junior Liga Tadi kan Kesungguhan kita dulu Kesungguhan kita dulu Saya sudah lihat Kemauan kalian Sudah bagus sekali Jam-jam segini Ada yang masih Nambah latihan Ya kan Ada yang masih Nge-gym ke Atau apa disini Sudah latihan fisik Semua Pelatih Kalian panas Pelatih juga Panas-panasan di tengah Tidak ada yang Berteduh disini Ya kan Semua merasakan Jadi Kekalahan kalian Bukan hanya dari kalian Yang kalah Pelatih juga merasakan Manajemen juga merasakan Tapi intinya Kalian harus tetap solid Tim yang bagus itu Kalau solid MU aja kemarin Jadi bulan-bulanan kan Sebelum itu Jadi tertawaan tuh Kalah-kalah Habis itu Masuk kan Masuk Pelatih baru Mulai Menang-menang Nah itu sama kayak kalian Orang gak bisa berhasil Kalau gak pernah merasakan Kekalahan deh Karena kalau kalian Dikasih menang Kalian sombong Kalian kalau menang nih Peringkat 1 Ini kan tadi Kalau gak salah Peringkat 2 Yang kalian menang ya Kalian menang kemarin PSF Sama hari ini menang Kalian itu jalan begini Sudah ada kalian Sombong sudah Bahkan pelatih pun Kalau Sandainya pelatih Ngomong Panggil sini dulu Kenapa? Kalian sudah merasakan Peringkat 1 Peringkat 2 Saya kalahkan Harusnya kalian berpikir begini Iya ya Mungkin Tuhan sengaja Kasih kami bro Supaya kami senang Tuhan kasih kalah hari ini Supaya kami Untuk Untuk Kuncinya Seberapa besar Kalian Untuk Mau Balik Dari situasi ini Kalau kita hanya berpikir Berpikir Seperti ini deh Nggak akan maju Bang Lerbi juga Cidera ini nih Di jalan aja Kalian lihat Waktu awal-awal Bang Lerbi kesini kan Menderitanya gimana Tapi Bang Lerbi punya kerinduan Lihat kalian itu senang Kemarin Bang Lerbi Ajarin siapa Kemarin Latihan ya Dia nggak sengaja Heading bola tuh Ke kaki kanannya Bang Lerbi yang sakit Tapi nggak sakit gitu Tiba-tiba terkontrol bola Ini nggak pernah sama sekali Nahan bola ini Nggak pernah kaki kanan Karena ini kan putus Lepas dari sini Tapi Bang Lerbi Seketika itu Lupa sama rasa sakit itu Karena apa? Bang Lerbi menikmati Berbagi sama kalian Nah kalau kalian bisa Menikmati itu juga Sama coach Sama manajemen Sama Bang Lerbi juga Kalian percaya Kalian akan berproses Dan prosesnya pasti akan Nggak menghati hasil nanti gitu Ya Jadi Yang sudah-sudah Nggak usah terlalu dipikir lagi Recovery yang bagus Yang mau nambah-nambah latihan Kedepan-kedepannya Bagus Silahkan Individu Lakukan Ada yang mau ajak teman Silahkan Yang nggak mau ajak jual Nggak apa-apa Tergantung pribadi masing-masing Yang paling pertama itu Pergaulan kalian menentukan Hati-hati sama pergaulan kalian Pelatih hanya bisa Bisa memantau kalian di lapangan Tapi pergaulan kalian Akan menentukan hidup kalian Tidak ada yang pernah tahu Tidak pernah tahu Merokok Menjudi atau apa Itu mempengaruhi Kalau kalian Kalau kalian belum apa-apa Sudah melakukan itu Proses kalian susah nantinya Kalian sudah Sudah minta doa Sama orang tua Sudah doa sama pelatih Sama manajemen Sudah melakukan semuanya Tapi kalau kelakuan Kalau kelakuan kalian Tidak sesuai Percuma Jadi yang muslim Habis selesai ini Sholat-sholat Ya kan Jangan pernah ditinggalkan Sholatnya Yang Kristen Ibadah menurut Pertanyaan masing-masing Agama lain Silahkan Jangan pernah ditinggalkan Nggak mungkin deh Nggak mungkin orang itu Hanya latihan Sukses Itu nggak mungkin Itu nggak mungkin Bekerja Berusaha berdoa Ya kan Kayak gitu Tanya-tanya tuh Kalau kamu cuma berdoa aja Kamu udah kerja Nggak bisa sukses Nggak bisa Sama main bola Kamu latihan finishing Bagus Kamu nggak punya fisik Nggak bisa Taktikal bagus Fisik nggak ada Nggak jalan taktikal pelatih Jadi yang dibilang Coach kemarin itu Karena bukan ranah saya Tapi saya bagi sedikit Sama kalian Kenapa kalian Nggak muncul kemarin Yang bilangnya coach kemarin Ini sudah ada space ini Sudah dua orang Narek ke sini Karena kalian Nggak punya fisik Gitu loh Kalau kalian punya fisik Dengan sendirinya Kalian akan lari Ke tempat yang kosong Iya dong Tapi kalau kamu nggak punya fisik Pikiran kamu kan gini Kalau aku muncul nanti Yang cover aku siapa ini Capek lagi aku nanti turun Bener nggak Ini ada kosong nih Aku muncul nih Padahal ini peluang Untuk cetak gol Tapi karena kamu Nggak punya fisik Karena kamu masih Punya rasa kekhawatiran Sama teman kamu Temanku nanti cover aku apa nggak Jadi kalian ragu Itu yang Bang Lerwi bilang Main bola itu satu kesatuan Di saat yang satu muncul begini Yang dekat itu harus cover Siapa yang terdekat Cover posisinya teman Gitu main bola tuh Ada teman jatuh Jangan kamu ketawai Ada teman disikat Sikat balik orang Tapi dengan cara yang benar Gitu loh Itu tim Jangan Jangan kamu Teman disikat Biar aja Dia juga Kalau di mes Kayak gitu kelakunya Jangan Itu bukan tim namanya Tim itu Apapun yang terjadi Kita di dalam lapangan Sama Satu bendera Satu bendera Mental Nah Mental itu Nggak bisa pelatih kasih Dek Ke kalian Kalau seandainya bisa Mentalnya coach ini Kamu dosa pertanyakan lagi Dari umur 19 tahun Dia sudah masuk senior Kurang mental apa lagi Lari 25 kilo Itu bukan proses yang mudah tuh Kalian ke 3 kilo aja Mungkin sudah Belum lagi panasnya begini Udah mungkin kalian sudah Panas ini Udah ngeluh Dan Makanya coach itu Selalu motivasi kalian tuh Menceritakan yang lalu Bukan membanggakan diri sebenarnya Tapi mau motivasi kalian Mental itu yang tumbuhkan Hanya kalian Nggak bisa orang lain Orang lain hanya bisa mendorong Kamu kurangnya apa Striker kurangnya apa Sahep kurangnya apa Oh aku kurang dripping Lati Nggak bisa kalau kamu nggak latih Tiba-tiba mau kamu kasih keluar di pertandingan Itu nggak mungkin Nonsense tuh Kamu nggak pernah crossing Tiba-tiba di pertandingan Kamu crossing bagus Itu nggak mungkin Siapa sayap Latihan dribbling Spring pendek Habis itu lihat teman crossing Lakukan begitu terus Tiap hari Setelah pelatih sudah jalankan programnya Tambah sendiri Crossing sana Crossing Gelandang Belajar lepas bola yang bagus Manjakan itu striker Manjakan itu sayap Kalian tahu masing-masing porsi kalian Tapi harus continue Nggak bisa enggak Nggak bisa Cuma sekali dua kali Udah cukup Nggak bisa Push diri kalian gitu Ya kan Push diri kalian Aku bisa Bang Lerbi aja dulu bisa Puts apalagi Puts bisa Umur 19 tahun Bayangkan kalian 18 Berarti Kalian cuma butuh Satu tahun lagi Untuk main di Liga 1 Bisa nggak kalian Bisa Bisa Kenapa nggak bisa Tapi seberapa besar Kemauan kalian dulu Ya kan Push kemarin Sudah bilang Kan Kalian masih santai Bang Lerbi mau marah Tapi Nggak enak Suasana pertandingan Push sudah bilang Ayo pulang Kalian masih di atas Lama Fotoan sama Bang Lerbi Bang Lerbi kan tiap hari disini Gitu loh Mau foto berdua Bang Lerbi kemes Ayo Ya kan Tapi Poinnya itu apa Push tahu Kalian pun Kalau pulang Belum tentu langsung istirahat Karena Bang Lerbi Pemain juga Belum lagi kalian lihat Media sosial Tidur jam 11 Jam 12 Bangun jam setengah 6 Belum tentu Ada yang sholat subuh Syukur kalau ada yang sholat subuh Ya kan Tapi kita kan nggak pernah tahu Nggak ada yang bisa jaga itu deh Itu Itu kalian sendiri tuh Disiplin kalian tuh Kalian mau dugem Kalian mau Mau ngerokok Kalau angkatan Bang Lerbi Silahkan Tapi profesional dilatihan Tapi sebisa mungkin jangan Itu merusak Belajar dari senior-senior Yang jelek Jangan diambil Karena apa Nggak mungkin panjang main bolanya Kalau kalian mau panjang Lakukan disini Lakukan disini Nabung disini Kalian latihan fisik Kalian latihan taktikal sampe lati Itu nabung Nabung buat kalian Nggak mungkin Nggak mungkin Kamu sampai tua Begabung semua ini Nggak mungkin Sampai umur 25-26 Itu nggak mungkin Kalian begabung semua Ya paling ada yang begabung 3-4 orang Tapi rata-rata kan Biasanya Karena beda-beda daerah Nanti diambil sana Diambil sana Tapi di saat kalian Nanti sukses Ada cerita buat kalian Apa yang mau kalian ceritakan Kalau kalian Nggak pernah Buat apa-apa Nggak pernah sukses Apa yang mau kalian ceritakan Yang ada yang kalian ceritakan Cuma penyesalan tuh Kenapa aku nggak dengarin dulu Kujian ngomong Kenapa aku nggak dengarin dulu Pak Mus ngomong ya Coba sandainya dulu Dulu aku dengarin itu Ini nggak akan terjadi nih Lambat Jadi sebelum penyesalan itu Datang kita rubah tuh Kita rubah Ini kita kita rubah Sebelum terlambat nih Aku masih banyak waktu Bisa Bang Leo Tupamahu Main umur 39 Kalian masih umur 18 Bedanya berapa tuh 21 tahun Bisa Nggak bisa Bukan cari muka deh Bisa kalian nggak tahu Bukan cari muka Tanya sama pelatih Diam bukan solusi Dalam sepak bola itu Diam bukan solusi Oke Diam bukan solusi Tanya Pemain bola yang bagus itu Mau bertanya Kekurangannya Mau tanya Tanya terus Saya gimana tadi Saya gimana Bukan cari muka Kembali lagi ya Kalian malu Lewat telepon Kalian malu Lewat whatsapp Kalau malu dilihat teman Ya kan Nah Jadi Bang Lerbi sudah kasih tahu semua Bang Lerbi tetap yakin Sama kemampuan kalian Ya kan Bang Lerbi tetap yakin Sama kemampuan kalian Kalian bisa ambil poin Semua nanti Ya Kalian bisa Kalian bisa Ya pokoknya Berusaha terus lakukan yang terbaik Di latihan Pasti hasilnya Nggak bohongi nanti Di pertandingan Ya Terima kasih Pelatih SSB ini Itu nggak ada yang muda Profesor Doktor Usia 67 tahun Apa maksudnya itu Berita cari uang Bagaimana anak-anak ini bisa Jadi orang hebat Seperti saya juga Bagaimana kamu bisa hebat Ambil gelar juara Dari Jatuh Kut Itu tujuan saya Buang nggak ada arti Sama saya Ya mudah-mudahan Apa yang Bang Lerbi tadi Jadi motivasi Jangan segan-segan Nanti berkata spesor Ya itulah Dari Dari kita tadi Semuanya untuk Tisa Apa yang tadi Pertandingan Lupakan Forget Ya Masih ada 5 pertandingan lagi Kita bisa kok Saya yakin bisa Kalian bukan saling kalian Oke terima kasih Seperti ini semua Ada tambang Siap Selamat siang Siang Jadi kalian Ini bukan akhir Daripada semua Jadi Saya nggak perlu banyak-banyak Karena clue yang akan Saya sampaikan Sudah di Ini Bang Lerbi semua Yang ada nanti Mengurangi bobot Untuk kesemangatan kalian Yang lalu Biar berlalu Sekarang Kalian mengevaluasi Diri kalian Kalian berbenah Untuk mempersiapkan Yang akan datang Siap Siap Oke Laksanakan Kabar kebiranya Ada Kalian Pertandingan pertama Menang 21 Kalian Polon Menang 21 Selamat menangin